Ya Alhamdulillah untuk lahan yang di daerah sini Dengan umur yang bervariasi sekitar 800 batang Alhamdulillah mati 1 batang Dengan perawatan saya yang saya lakukan Umur bervariasi teman-teman Intinya teman-teman Oktimis, semangat, selalu mencoba Hal-hal yang baru Sampai menemukan Titik dimana Yang terbaik untuk budidaya tanaman kemukus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan KC Channel atau Kemukus Jumbo Channel Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya Selalu sehat walafiat Tidak kekurangan suatu apapun Selalu diberikan rezeki yang banyak Berkah barokah amin ya robbal alamin Teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan topik yang kemarin Perawatan tanaman kemukus Dari tanam sampai produktif Kemarin sudah kita bahas Tentang bibit Maka akan saya lanjutkan Saya akan memberikan contoh-contoh Dari bibit yang sudah Dibicarakan kemarin dahulu Sekilas teman-teman Nah ini teman-teman contoh bibit yang tergolong baru menanam Di lokasi ini yang mau di fullkan dengan kemukus Tidak ada tembang salir lainnya Ini adalah tanam solor sacing Umurnya sama dengan yang itu Solor sacing pula Dan itu lebih mudahan Itu ada solor sacing Juga ada semi solor pancat Ini umurnya Lebih muda Daripada yang itu Ini sebagai Persontohan Tentang video Video yang kemarin banget Karena nanti video ini Ini akan saya Buatkan playlistnya Dan bagi teman-teman yang baru menemukan Atau teman-teman Pembudidaya yang sudah menonton video kemarin Nanti lengkapnya di playlist Kalau memang video ini sudah Selesai dalam satu tema ini Ini tanam solor sacing Dengan yang itu Umurnya selisnya sekitar 2 bulanan Sekitar 2 bulanan Saat dia sudah tumbuh Dia baru tanam Ini yang tanam dari polybag Terus yang ini Yang langsung di lahan Beserta itu juga Tanam langsung di lahan Dan itu dan yang ini Sudah dipupuk Sudah dipupuk Saat tanam Tidak bisa dipupuk Karena apa teman-teman Kalau langsung tanam di lahan Langsung kita olah Tanahnya dengan pupuk Maka dia akan Terkena pupuk Batang yang ini Padahal belum ada akar Maka dia akan busuk Dan pemupuk Dan pemupukannya Setelah tumbuh Tunas Di area sini Teman-teman di area sini Pemupukannya Dan ini sudah dipupuk Itu juga sudah Kalau ini Kemukus yang bukan jumbo Kalau yang itu Sulur jumbo Teman-teman bisa Bedakan Ini batangnya Segini Yang bukan jumbo Tapi kalau yang jumbo Segini Ini Sama-sama Baru tumbuh Dan perbedaan Singalas Sudah saya jelaskan kemarin Bahwa Kalau tanaman kemukus Yang tanam dari Polybag Itu Perbedaannya Dalam Pertumbuhan itu Berbeda banget Bisa teman-teman Saksikan Ini yang Tanam langsung di lahan Umurnya lebih tua Dan ini yang Dari Polybag Bisa teman-teman Saksikan sendiri Perbedaannya Seperti apa Padahal ini Umurnya lebih mudah Teman-teman Lebih mudah Tapi ini saat tanam Sudah dicampur Dengan Pupuk Juga Di Polybag itu Sudah mengandung Pupuk Ini hanya Sebagai contoh Teman-teman Bisa disaksikan Perbedaannya Sama yang sana juga Perawatannya Bagi saya Tanaman yang Yang kecil Dengan yang besar Hampir sama Yaitu Dengan begini Sering dilakukan Penimbunan Saat kita Melakukan Pembersihan rumput Atau Penyiangan Bisa disaksikan Disini Jadi disana Agak tinggi Cuman Karena ini Baru tumbuh Maka Kita juga Menyesuaikan Dengan Kondisi Tanaman kita Dan nanti Dan nanti Akan saya Jelaskan Kelanjutannya Ini yang Baru tanam Banget Teman-teman Baru tumbuh Ini baru Tanam Juga Sama Ini yang Sudah Mau Produktif Perawatannya Perawatannya Tetap Sama Teman-teman Ini Sudah Ditimbun Perkali-kali Jadi Sering kita Menimbun Maka Dia akan Semakin Subur Tanamannya Sudah Sering Sebenarnya Saya jelaskan Tapi Tidak Apa-apa Karena Ya Memang Mungkin Lebih baik Ini Akar ini Kan Kalau nanti Ditimbun Lagi Nanti Akar ini Akan Kependam Tapi Di video-video Yang lalu Banget Itu Sudah Saya jelaskan Tanah Yang Untuk Menimbun Itu Ya Jangan Yang Becek Jadi Ambil Tanah Yang Gembur Terus Untuk Menimbun Tanah Yang Gembur Adalah Tanah Yang Tidak Banyak Mengandung Air Kalau Drianu Ketarabat Begini Jadi Ini Tidak Membuat Kelembaban Di Daerah Yang Tanah Seperti Ini Karena Air Saat Hujan Akan Langsung Meresap Ke Bawah Dan Kalau Sering Ditimbun Ini Kependam Dan Akhirnya Akan Bagus Jadi Kalau Kita Sering Menimbun Maka Pertumbuhan Pun Akan Semakin Baik Dengan Catatan Saat Menimbun Jangan Lagi Hujan Teman Teman Ini Juga Sama Baru Tanam Sudah Diperlakukan Dengan Sistem Penimbunan Dengan Menyesuaikan Batang Kemukus Itu Sendiri Karena Kalau Yang Batang Seperti Ini Masih Mudah Terus Menimbun Terlalu Tinggi Kurang Baik Kalau Sampai Ke Batang Kemukus Yang Masih Mudah Ini Juga Teman Teman Sama Saya Memperlakukan Tanaman Kemukus Itu Sama Jadi Bisa Dilihat Permukaan Tanah Dari Permukaan Tanah Yang Ada Pada Pangkal Tanaman Kemukus Bisa Teman Teman Saksikan Begitu Keadaannya Kalau Ini Perbanyak Batang Dari Pohon Itu Sudah Begitu Teman Teman Sudah Direview Beberapa Kali Ini Perbanyak Batang Kesini Kesana Yang Sudah Divideokan Dulu Sudah Begini Teman Teman Perbanyak Batang Ini Bisa Teman Teman Cek Di 99 Nanti Gagal Judulnya Memaju Pembuahan Dan Pertumbuhan Disitu Sudah Komplit Cara Caranya Kenapa Saya Buat Video Ini Supaya Teman Teman Yang Baru Gabung Atau Baru Menemukan Channel Saya Bisa Nanti Dicek Di Playlist Ini Juga Bisa Teman Teman Mengecek Video Video Saya Yang Lalu Untuk Lebih Lengkap Teman Teman Ini Perawatan Pemupukan Teman Teman Pemupukan Saya Melakukannya Begini Ini Sengaja Tidak Saya Timbun Untuk Video Ini Tujuan Video Ini Tidak Saya Timbun Untuk Posisi Batang Dia Ada Di Sana Dia Ada Di Sana Terus Itu Juga Pupuk Jauh Dari Pangkal Disana Terus Disini Juga Jauh Ini Pangkalnya Pupuknya Disitu Pangkal yang Sebelah Sana Pangkalnya Disitu Jadi Jauh Begini Dan Cara Pemupukan Teman Teman Bisa Cek Di Cara Pemupukan Tanaman Kemukus Juga Sudah Ada Videonya Sekali Lagi Video Ini Untuk Rangkuman Bagi Teman Teman Yang Baru Menemukan Channel Saya Nanti Bisa Teman Teman Cek Di Video Yang Lalu Untuk Perawatan Tajar Nanti Bisa Teman Teman Saksikan Di Video Cara Perawatan Tajar Ini Juga Masih Seputar Pupuk Jadi Bisa Disaksikan Ini Pangkalnya Disini Satu Dua Dua Setengah Cengkal Untuk Perawatan Penyiangan Bagi Teman Teman Mungkin Sudah Biasa Dengan Penyiangan Yaitu Adalah Kegiatan Atau Pekerjaan Rutin Seorang Petani Ya Memang Harus Rutin Penyiangan Saya Melakukan Penyiangan Secara Alami Dengan Tidak Melakukan Secara Kimiawi Dengan Tujuan Mempersubur Lahan Kita Ya Alhamdulillah Untuk Lahan Yang Di Daerah Sini Dengan Umur Yang Bervariasi Sekitar 800 Batang Alhamdulillah Mati Satu Batang Dengan Perawatan Saya Yang Saya Lakukan Umur Bervariasi Teman Teman Untuk Mengatasi Penyakit Yang Kita Takutkan Selama Ini Saya Menerapkan Dengan Sistem Alami Juga Karena Di Dekripsi Saya Adalah Saya Pembudidaya Tanaman Kemukus Kemukus Alami Maka Saya Menggunakan Cara Alami Untuk Penanganan Jamur Yang Sangat Mematikan Pada Tanaman Kemukus Bisa Teman Teman Cek Di Youtube Yaitu Dengan Cara Tersebut Dan Alhamdulillah Ini Tanaman Yang Sudah Sering Diungkah Di Youtube Dan Alhamdulillah Sehat Walafiat Dan Tinggal Memulihkan Kondisi Yang Fit Ini Masih Dalam Keadaan Belum Fit Teman Untuk Pembuatan Drainase Teman Teman Bisa Lakukan Di Area Area Yang Kemiringannya Seperti Ini Atau Pada Lahan Lahan Yang Sudah Terlalu Padat Tujuannya Untuk Penggemburan Tanah Di Area Pangkal Tanaman Kemukus Agar Saat Hujan Nanti Air Hujan Langsung Merembes Ke Bawah Dan Tidak Ngembeng Di Area Pangkal Tanaman Kemukus Dengan Cara Yang Sudah Saya Bagikan Kepada Teman Teman Untuk Perawatan Tanaman Kemukus Perdu Sesering Mungkin Teman Teman Membuang Daun Yang Ada Pada Pangkal Tanaman Kemukus Dengan Tujuan Utama Dari Samping Ataupun Atas Bisa Masuk Ke Area Pangkal Tanaman Kemukus Nanti Bertumbuhannya Akan Lebih Bagus Dengan Didukung Perawatan Juga Pemukukan Di Area Luar Pangkal Tanaman Kemukus Contohnya Ini Pangkalnya Maka Pemukukan Di Area Sini Ini Bekas Pemukukan Kemukukan Kemarin Ini Pangkalnya Ini Ini Jadi Kita Sering Membuang Daun Kemukus Di Area Sini Untuk Memberikan Telah Agar Sinar Bisa Masuk Dari Samping Karena Kalau Dari Atas Ya Agak Sulit Sih Begini Ini Perdu Teman Teman Tapi Baru Berbunga Dan Buah Belum Mau Jadi Yang Bagus Untuk Perawatan Tanaman Kemukus Dengan Sistem Peralian Batang Dalam Satu Tajar Atau Dialihkan Batangnya Dari Tajar Lama Ke Tajar Yang Baru Hasilnya Cukup Efektif Teman Teman Ini Yang Baru Bangat Sekitar Satu Bulanan Dialihkan Disini Sudah Tumbuh Tunas Ini Batangnya Masih Kecil Bangat Teman Teman Dan Ini Tunas Sudah Pada Tumbuh Ini Dialihkan Kesana Itu Batang Itu Ini Satu Bulan Masih Kurang Hasilnya Luar Biasa Teman Teman Bisa 300% Pertumbuhannya Dan Perawatannya Sama Teman Teman Sama Dengan Yang Tadi Intinya Intinya Teman Teman Oktimis Semangat Selalu Mencoba Hal-hal Yang Baru Sampai Menemukan Titik Dimana Yang Terbaik Untuk Budidaya Tanaman Kemukus Semangat Terus Berjuang Menggapai Hal Yang Lebih Baik Saya Ucapkan Sampai Ketemu Lagi Dengan KJ Channel Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh